Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Ayu Layli Komaria Di mata pelajaran administrasi umum Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Kemudian, bagi yang belum absen secara daring Segera isi daftar hadir secara online Oke, tetap semangat ya Nah, di pertemuan hari ini Kita akan mempelajari tentang KD 3.6 Yaitu menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar Nah, tujuan pembelajaran Siswa dapat mengenalkan mengenai sistem dan prosedur administrasi dengan tepat Siswa dapat menguraikan sistem dan prosedur pengelolaan surat atau dokumen dengan tepat Kemudian, siswa dapat menerapkan sistem pengelolaan dokumen dengan buku agenda dengan tepat Nah, tahukah Anda bahwa di suatu kantor atau organisasi itu selalu berhubungan dengan surat? Ya, di sebuah kantor atau organisasi itu selalu berhubungan dengan surat Nah, apa saja sih surat yang ada di perusahaan itu? Nah, surat dibedakan menjadi dua Ada surat masuk dan surat keluar Surat masuk, yaitu surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan Yang mana berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi lain Jadi, ada surat dari luar terus masuk ke perusahaan kita Itu namanya surat masuk Sedangkan surat keluar Apa sih surat keluar itu? Surat keluar, yaitu surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan Untuk dikirimkan kepada pihak lain Baik secara perorangan maupun ke lompok Selanjutnya Nah, ini Bagaimana cara penanganan berkas atau surat di sebuah perusahaan? Nah, untuk penanganannya itu ada dua pola Ada pola sentralisasi dan pola desentralisasi Pola sentralisasi yaitu Sistem penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat Yaitu pada unit tata usaha Atau sekretariat yang bertugas menangani seluruh administrasi Baik surat masuk dan surat keluar Nah, sedangkan desentralisasi itu apa? Yaitu kegiatan administrasi yang dilakukan di setiap bagian dari unit yang ada pada kantor Jadi, semua kegiatan administrasi itu dilakukan oleh seorang sekretaris Dibantu oleh beberapa orang administrasi kantor pada unit masing-masing Atau pada bagian masing-masing Nah, itu ya bedanya ya Jadi, kalau sentralisasi itu secara terpusat menjadi satu Kalau desentralisasi itu tiap-tiap bagian Misalnya di bagian administrasi itu ada Sekretarisnya yang menangani surat Di bagian keuangan itu juga ada Yang menangani surat di bagian keuangan Jadi, ada sendiri-sendiri Dibuat desentralisasi Selanjutnya, nah ini Perlengkapan apa saja sih yang dibutuhkan dalam menangani surat Ada ini ya Ada buku agenda surat masuk dan luar Jadi, kalau misalnya ada surat masuk Ya, ditulis di buku agenda surat masuk Kalau keluar, ya ditulis di buku agenda surat keluar Ini namanya pencatatan secara manual Bisa juga pencatatan dilakukan secara online Di dalam komputer Melalui sistem yang dimiliki oleh suatu perusahaan Kemudian apa saja Alat tulis atau alat tulis kantor Bagi surat atau tray Sekretaris text file Terus ada kartu kendali Kertas dan amplop Stempel Alat pembuka surat Bisa dari pisau, gunting, ataupun alat pembuka surat modern Terus ada lembar, dispo Sisi ini biasanya yang menangani Dan yang menuju itu adalah Ini ya Seorang direktur atau pimpinan dari bulungsan Kemudian, nah ini Ada tiga macam Sistem penanganan surat Yang pertama ada sistem buku agenda Buku agenda adalah buku yang dipergunakan Untuk mencatat surat masuk Dalam jangka waktu satu tahun Contohnya ada buku agenda tunggal Ini contoh formatnya Terus ada buku agenda berpasangan Ini contoh formatnya Kemudian ada buku agenda kembar Kalau agenda kembar itu sendiri-sendiri Surat masuk dan surat keluarnya Lanjut ya Yang kedua Yang kedua ada sistem kartu kembali Yaitu lembar isian untuk pencatatan Penyampaian hingga penemuan kembali Maksudnya penemuan kembali itu Menemukan kembali surat yang dibutuhkan Yang terakhir ada sistem kaubak Atau sistem korespondensi Dimana sistem surat masuk dan surat keluar Dicatat pada kartu korespondensi Sesuai dengan klasifikasi serta pemberkasannya Sesuai dengan yang tercatat pada kartu korespondensi Korespondensi tertentu Nah dari sini ada yang ditanyakan Jika tidak Maka saya lanjutkan Nah ini Bagaimana sih prosedur Penanganan surat masuk Sistem buku agenda Nah yang pertama itu Ini ya Penerimaan surat Setelah diterima Kemudian surat itu disortir Atau penyortiran surat Penyortiran surat itu Maksudnya pemisahan surat Jadi kalau ada surat masuk ya Disendirikan Surat keluar ya Surat keluarnya disendirikan Tuh Nah kalau sorti surat Itu juga di ini ya Apa namanya disortir Berdasarkan sistem keasipan Yang berlaku di sebuah perusahaan Kalau misalnya di sebuah perusahaan Itu menganus sistem tanggal Berarti ya Dipisahkan berdasarkan Tanggal, bulan, dan Tahun Yang ketiga ada pencatatan surat masuk Biasanya kan dicatat di buku Ah indah Yang keempat ada pengarahan surat masuk Yang kelima penyampaian surat Ke bagian yang dituju Sesuai yang tertulis di surat masuk tersebut Yang keenam Baru dilakukan penyimpanan surat Agar apa? Ya agar mudah Dibutuhkan sewaktu-waktu Membutuhkan surat tersebut Kalau penyimpanan surat sendiri itu Biasanya disimpan di Ini ya Lemari arsik Biar apa? Biar Rapi dan mudah Untuk ditemukan kembali Selanjutnya ada prosedur penanganan surat luar Menggunakan sistem buku agenda Yang pertama ada ini ya Pembuatan konsep Pembuatan konsep itu ini Biasanya berupa rancangan Rancangan yang ditulis di kertas biasanya Yang kedua Persetujuan konsep Dari si pembuat Dan ini ya Disetujui oleh direktur Jika direktur itu Sudah menyetujui Yang ketiga Pencatatan surat Yang keempat Pengetikan konsep surat Yang kelima Pemeriksaan pengetikan Diperiksa apakah Ada yang salah kata Atau ada yang kurang Keenam Penanda tanganan surat Tujuh Pemberian cap dinas Atau stempel Kedelapan Melipat surat Sesuai dengan Sistem yang berlaku di perusahaan Untuk surat resmi itu Biasanya menggunakan Akordion Kesembilan itu Penyampulan surat Maksudnya surat itu Dimasukkan di dalam amplop Kesepuluh Baru Dilakukan penyimpanan surat Jadi Ketika surat itu Dikirimkan ke perusahaan lain Tetap perusahaan itu juga Harus punya Arsip surat keluar Jadi pada hari tersebut itu Dilakukan pengiriman surat Atau surat keluar kepada orang lain Tetap Jadi punya Kopian Atau Digendakan Yang satu Untuk orang yang dituju Yang satu Untuk arsip perusahaan itu sendiri Jadi harus punya Arsipnya Selanjutnya Kita masuk kepada Kesimpulan Kesimpulan pada KD 3.6 Surat atau dokumen perusahaan Itu merupakan Alat bukti Atas berbagai kegiatan Yang dilaksanakan oleh Perusahaan Terkait berbagai Surat dan dokumen Yang dimiliki perusahaan Harus melakukan Penanganan dengan Sebaik mungkin Agar apa? Agar Proses kegiatan operasional Perusahaan itu Dapat berjalan dengan Lancar Dan jika Sewaktu-waktu Membutuhkan surat Maka Bisa Menemukan kembali Surat tersebut Dengan cepat Kan tinggal mencari Di Rak Ataupun Di ordner Yang ada Di dalam Lemarin Arsip Nah Mengingatkan kembali Bagi yang belum Mengumpulkan tugas Silahkan kalian bisa Mengumpulkan tugas Di Bapak Ibu Guru Pengajar Kelas Masing-masing Nah Semoga Materi hari ini Bermanfaat Dan Kita Akhiri Dengan Doa Akhir Pelajar Berdoa Mulai Berdoa Selesai Oke Tetap Jaga Kesehatan Selalu Berolahraga Gunakan Masker Makan Makanan Yang bergizi Tidur Yang cukup Jaga Jarak Selalu Oke Oke Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati